Sampai akhirnya, Wak, kebahagiaan tersebut berubah menjadi kengerian di saat para pendatang ini mulai merasa kesakitan yang luar biasa di dada mereka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam... Malam minggu ini, Nadi akan kembali membawa sebuah kisah kriminal yang terjadi di Sanobe, Wakayama, Jepang pada tanggal 25 Juli tahun 1998, Wak. Nah, kasus kriminal ini adalah kasus percobaan penghilangan nyawa secara massal yang terjadi pada sebuah event musim panas di Sanobe, Wak. Dan kasus ini juga sempat menggemparkan media Jepang karena daerah Sanobe ini dikenal sebagai salah satu daerah yang aman dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Jadi nggak heran lah kan kalau media, publik, dan juga aparat kepolisian shock gitu loh ketika mengetahui bahwa kecelakaan yang terjadi pada event musim panas ini diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab, Wak. Gimana nggak shock? Gara-gara gini aja tindakan kriminal yang dilakukan oleh si pelaku 4 orang meninggal dunia dan 63 lainnya harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Nah, orang yang tidak bertanggung jawab ini, Wak, bernama Masumi Hayashi. Nah, Masumi ini melakukan kejahatannya dengan memasukkan arsenik ke dalam makanan yang dikonsumsi para pengunjung event. Dan diduga dia melakukan kejahatan ini dikarenakan dendam kepada para tetangganya. Dan juga nih, Wak, ya ternyata kejahatan ini bukan satu-satunya kejahatan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Nah, jadi, Wak, seperti biasa sebelum aku masuk ke kronologinya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari si pelaku ini. Jadi pelaku bernama Masumi Hayashi yang lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1961, Wak. Sebenarnya juga nggak banyak pemberitaan yang mendetail tentang kehidupan masa kecilnya. Dan yang dikabarkan oleh media adalah dia ini dikenal sebagai seorang wanita yang tertutup dan nggak banyak omong itulah di lingkungan sekitarnya. Dan kemudian dia menikahi seorang duda yang bernama Kenji. Nah, dari perkawinan tersebut Masumi dan Kenji ini mempunyai 4 orang anak. Dan seperti biasanya nggak diekspos oleh media informasi soal anak-anaknya ini, Wak. Nah, pada pertengahan tahun 1999, Masumi sama si Kenji dan keluarganya ini pindahlah ke kota Sonobeni yang terletak di kota Wakayama di mana Wakayama ini adalah sebuah kota yang berjarak sekitar 550 km dari Tokyo, jauh kali. Dan dulu daerah Sonobeni ini adalah sebuah daerah kecil yang tanahnya itu digunakan untuk pertanian, Wak. Tetapi pada akhir tahun 1948, Sonobeni mulai dikembangkan oleh pemerintah setempat. Dan sebagian dari daerah tersebut pun dijual kepada perusahaan konstruksi di mana proses pembangunan dari Sonobeni pun dimulai. Dan perusahaan konstruksi tersebut pun membangun rumah-rumah besar, Wak. Untuk orang-orang yang bekerja di kota Wakayama. Tetapi bertempat tinggal di Sonobeni dan FYI juga, Wak. Kota Wakayama ini cukup luas soalnya. Nah, lanjut Masumi sama Kenji ini tinggal di salah satu rumah yang sudah dibangun oleh perusahaan konstruksi ini. Nah, mereka berdua mempunyai rumah yang bisa dikatakan lumayan besar, Wak. Malah dikabarkan rumah mereka ini adalah salah satu yang terbesar di daerah tersebut. Dan di Sonobeni, keluarga Masumi sama Kenji ini dikenal sebagai keluarga yang antisosial. Selain itu juga Kenji ini dikenal sebagai orang yang tidak sabar. Dan Masumi ini juga dikenal sebagai orang yang sangat tidak bersahabat. Mereka sama sekali tidak mencoba, Wak, untuk membaur dengan masyarakat setempat. Tetangga kiri-kanannya nggak ada. Mereka sangat individualis. Dan nggak cuma mereka berdua aja, Masumi sama Kenji ini juga melarang anak-anak mereka untuk bermain dengan anak-anak setempat. Nah, hubungan sosial mereka ini hanya dengan teman-teman mereka yang berada di luar Sonobe. Nah, dari penilaian sekilas, Wak, para tetangga itu melihat keluarga Masumi sama Kenji ini adalah keluarga kaya. Karena kan rumahnya paling besar di wilayah situ, kan. Tetapi para tetangga ini sama sekali, Wak. Nggak tahu dari mana sumber kekayaan mereka, tuh ya. Gitu. Nah, barulah setelah dicari tahu Masumi ini memang diketahui bekerja sebagai sales asuransi. Sedangkan si Kenji ini diketahui tidak bekerja. Walaupun sebenarnya dulu sempat dikabarkan Kenji ini pernah mencoba membangun usahanya sendiri di bidang eksterminator. Nggak bisa, Mas Inggris. Eksterminator. Semacam jasa pembasmihama gitu lah, Wak. Sempat, tapi abis itu nggak bekerja lagi entahlah kayak gimana alasannya. Dan dari penilaian ini pun, kemudian keluarga mereka ini dicap sebagai keluarga yang sangat misterius bagi tetangga-tetangganya atau masyarakat setempat. Nah, itulah ya sedikit latar belakang dari keluarganya Masumi dan suaminya. Nah, sekarang kita masuk nih ke kasus keracunan masal di musim panas di Sonobe. Check it out. Nah, seperti komunitas Jepang lainnya, Wak. Setiap musim panas, masyarakat Sonobe pun seringlah juga mengadakan acara gitu kan. Nah, acara ini kayak kumpul-kumpul gitu, Wak. Ada makanan, minuman, musik, games, dan berbagai aktivitas keluarga. Jadi, memang ditujukan biar masyarakat setempat itu berkumpul, biar saling mengenal orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Ya, macam-macam lah gitu. Supaya bisa bersosialisasi dan juga bisa menghibur sesama. Nah, sama seperti tahun-tahun yang lalu, pada musim panas tahun 1998 ini, acara tahunan ini pun diselenggarakan di Sonobe. Dua warga setempat ditunjuk untuk mengambil tanggung jawab atas acara musim panas tersebut, Wak. Mereka sangat berpengalaman dalam mengadakan sebuah acara, pasti. Mereka merencanakan dengan sangat rapi, disebarkannya lah itu undangan, persiapan lokasi, pemilihan vendor-vendor acara, sampailah membuat map acara gitu, Wak. Nah, biasanya para ibu-ibu rumah tanggas itu akan bertindak sebagai volunteer dalam acara ini. Dengan cara yaitu menyajikan makanan, dan juga menyiapkan makanan-makanan di sana untuk para tamu. Nah, makanan terfavorit selama acara musim panas digelar dalam beberapa tahun terakhir ini, Wak, adalah makanan kari Jepang. Jadi, dipastikan pada perayaan 1998 itu, kari juga pasti selalu ada. Dan dalam perencanaannya, makanan ini akan disiapkan dalam porsi yang banyak, Wak, dan disajikan di dalam port besar gitu lah. Biar semua kebagian gitu, Wak. Dan pasti semua perencanaan ini, Wak, disusun dengan matang. Karena banyak orang juga yang tinggal dari luar Sonobe turut datang juga nih ke acara tersebut. Jadi, acara ini memang juga sebagai perkenalan warga Sorobe kepada warga luar gitu, Wak. Nah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 1998, acara musim panas pun digelar di Sonobe. Semua orang terlihat sangat senang, Wak, di acara ini lah. Ya, ya, even-even pada umumnya lah. Aura bahagia, aura positif keluar. Kerasa kali lah di event itu. Sampai akhirnya, Wak, kebahagiaan tersebut berubah menjadi kengerian. Di saat para pendatang ini mulai merasa kesakitan yang luar biasa di dada mereka. Mereka semua pun langsung dilarikan lah itu ke rumah sakit. Dan dokter setempat pun mendiagnosa. Kejadian tersebut adalah keracunan makanan. Dan keesokan harinya dilaporkan ada 63 orang yang masuk ke rumah sakit. Dan 4 diantaranya sudah meninggal dunia. Dan 4 orang tersebut adalah Takakoshi Tani Naka yang berusia 64 tahun, Takakita Naka yang berusia 53 tahun, seorang anak perempuan yang bernama Miyuki Tori yang berusia 16 tahun, dan seorang anak laki-laki bernama Hiro Takahiyashi. By the way, ini nggak ada hubungannya sama si Masumi Hayashi, Wak, ya. Cuman kebetulan nama belakangnya sama aja. Yang berusia 10 tahun. 4 orang nih, Wak, meninggal. Dan kabar keracunan makanan ini pun secara cepat langsung menyebar ke seluruh Jepang. Kan media langsung juga meliputi kejadian ini. Banyak yang berspekulasi apakah sebenarnya ada yang merencanakan malah ketaka ini terjadi. Karena itu, Sonobi sebenarnya dikenal sebagai tempat kecil yang sangat-sangat aman. Mulailah dari sini, Wak. Polisi melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi pasti langsung melakukan tindak investigasi atas kejadian ini. Dan tahap pertama yang mereka lakukan adalah mencari informasi ke pihak rumah sakit untuk bisa menanyakan nih apa penyebabnya dari keracunan makanan ini pasti. Tim rumah sakit pun mengidentifikasi adanya cyanida di dalam tubuh para korban. Dan para polisi pun kemudian mencari jejak cyanida di TKP. Sampai akhirnya, seminggu kemudian, pihak rumah sakit memberikan informasi terbaru, Wak, kepada pihak kepolisian bahwa racun tersebut sebenarnya ditemukan di dalam tubuh para korban ini. Bukan cyanida, tapi arsenik. Yang mana mereka percaya bahwa ada pihak yang menaburkan arsenik ke dalam pot makanan kari. Nah, kok bisa, Wak, spekulasinya ke makanan kari itu? Karena itu setelah ditanya-tanya nih kepada para korban yang selamat, makanan apa yang kau makan, sebelum kau ngalamin sakit dada, dan segala macam ini. Dan satu-satunya kesamaan dari mereka adalah mereka semua telah mengkonsumsi kari tersebut. Dan di saat ini, Wak, pihak kepolisian dan juga media di Jepang langsung shock menerima kabar ini. Karena kejadian tersebut bukan lagi hanyalah sebuah kecelakaan atau human error, gitu, Wak. Tapi kejadian ini berubah menjadi kasus penghilangan nyawa, bahkan percobaan penghilangan nyawa secara massal, dong. Dan investigator yang menyelidik kasus ini pun kemudian mendapati informasi bahwa Masyumi sama Kenji mempunyai arsenik di rumahnya, Wak. Dan arsenik ini adalah sisa inventory dari bisnis Kenji waktu dulu, Wak. Yang masih punya bisnis pembasmihama. Itulah pembelaan dari mereka ketika ditanyai tim kepolisian. Lalu ditambah lagi, Wak, ada kesaksian beberapa orang yang melihat Masyumi ini berada di dekat pot kari sewaktu kari itu sedang dimasak. Dan dia hanya sendirian di sana, ada yang nengok. Dan pihak kepolisian pun akhirnya langsung, Wak, menyelidiki si Masyumi sama si Kenji ini lebih detail dengan berbekal surat penggeledahan dari pengadilan. Lalu pihak kepolisian pun langsung menggeledahlah rumah Masyumi sama Kenji. Dan betul, Wak, pihak kepolisian menemukan arsenik di dalam rumah mereka. Dan menurut investigator, Wak, arsenik yang ditemukan di rumah mereka itu sangat identik dengan arsenik yang mereka temukan di TKP. Dan di saat ditanya tentang kepemilikan arsenik, mereka pastilah bedali. Enggak, Pak? Bukan, bukan. Arsenik itu memang punya kami, tapi itu sisa stok dari bisnis pembasmihama-nya suami saya, si Kenji, Pak. Tapi penyelidikan polisi nggak berhenti sampai di situ aja. Karena mereka percaya, Wak, bahwa Masyumi sama Kenji lah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pihak kepolisian pun langsung mencari informasi lebih jauh, Wak, tentang latar belakang Masyumi sama Kenji. Dan dalam penyelidikan ini, polisi menemukan catatan bahwa Masyumi ini pernah mencoba menipu asuransi saat dirinya mengalami luka bakar ketika sedang memasak spageti di rumahnya. Untuk apa anak kayak gitu? Untuk dapat uang asuransi lah. Dan dia juga sempat berkata kepada pihak asuransi bahwa dia ini telah jatuh saat mendarat di atas api unggun kayak gitu lah. Dan catatan lain ditemukan oleh tim kepolisian adalah Masyumi tercatat telah setidaknya 3 kali melakukan percobaan penghilangan nyawa menggunakan racun selama 10 tahun terakhir. Dimana kejahatan yang dia lakukan ini mempunyai motif supaya bisa mendapatkan keuntungan asuransi. Ini kejahatan lain yang kusebutkan di awal tadi tuh ha. Dan malah tercatat bahwa Masyumi juga pernah mencoba menghilangkan nyawa suaminya. Dan dari sini pun kemudian pihak kepolisian berspekulasi bahwa Masyumilah yang telah menaruk arsenik di dalam makanan kari di event tersebut. Hanya saja memang kali ini motifnya berbeda. Pertama untuk dapat uang asuransi tapi motif Masyumi pada kejadian ini adalah berdasarkan dendam kepada para tetangga yang suka ngegunjingin, suka bicarain dia, suka ngecap jelek keluarganya gitu. Dan setelah mengumpulkan bukti yang cukup akhirnya pada awal Oktober tahun 1998 polisi pun menangkap Masyumi dan Kenjiwa. Masyumi didakwa telah menipu asuransi dengan melebih-lebihkan kecelakaan yang dia alami. Dan juga dakwaan telah membunuh 4 orang dan mencelakai puluhan orang dengan arsenik di event musim panas Sonobe. Sedangkan Kenjiwa didakwa telah menipu asuransi juga jadi suami istri ini sudah bersekongkol untuk menipu asuransi supaya mendapatkan benefit asuransi. Dan pada persidangan kasus penipuan asuransi ya Masyumi sama Kenji pun dinyatakan bersalah dan Kenji dijatuhi hukuman 6 tahun penjara di persidangan penipuan asuransi. Nah Kenji yang dihukum penjara sedangkan persidangan untuk Masyumi masih berlanjut Wak. Pada bulan Mei tahun 1999 persidangan si Masyumi atas dakwaan penghilangan nyawa secara massal di event tersebut dengan racun pun dimulai. Dimana pihak pengacara para korban pun melampirkan bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan selama penyelidikan yaitu Seperti yang sudah aku bilang tadi sebelumnya yang pertama arsenik ditemukan di rumah Masyumi. Dan arseniknya juga adalah jenis arsenik yang sama yang ditemukan di TKP. Terus yang kedua adanya saksi yang melihat Masyumi di dekat pot di saat si Ikari ini lagi dimasak dan dia sendirian. Terus yang ketiga latar belakang Masyumi yang sering menipu asuransi. Itu nih tiga bukti yang diberikan dari keluarga korban. Tetapi Wak dari bukti-bukti yang telah diberikan oleh pengacara korban ini pengacara si Masyumi pun gak mau kalah. Dia juga melawan tuh bukti-bukti yang memang mengatakan bahwa arsenik yang ditemukan di rumah Masyumi ini adalah arsenik yang biasa digunakan oleh masyarakat umum Jepang gitu. Dan juga saksi yang melihat Masyumi berada di area Kari itu bisa saja saksi itu salah lihat. Itu sebenarnya bukan Masyumi tapi anaknya Masyumi memang yang postur dan wajahnya agak mirip. Bukan Masyumi. Dan pengacara Masyumi juga sempat berkata bahwa Masyumi memang bersalah dalam tindakan penipuan asuransi. Tetapi dia tidak mempunyai alasan atau motif lah kenapa sampai harus meracuni para pengunjung yang datang ke acara tersebut. Terlebih sampai harus menghilangkan nyawa anak kecil gitu pembelaan si pengacara Masyumi. Kemudian pengacara dari pihak korban pun balik lagi dibalas ya disangkal lah itu kan. Dengan berkata bahwa motif Masyumi adalah membalas dendam kepada masyarakat setempat karena telah menilai jelek keluarganya. Dia pun menambahkan bisa saja Masyumi ini sebenarnya menaruh arsenik hanya agar membuat orang-orang nijera dan membuat mereka sakit gitu. Tapi Masyumi malah gak begitu mengerti konsekuensi sebesar arsenik dari pihak keluarga yang korban. Dan pengadilan Masyumi atas dakwaan penghilangan nyawa masal pun berlangsung selama 3 tahun. Dimana si Masyumi ini secara terus-menerus bersikeras bahwa dia tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Dan akhirnya pada Desember tahun 2002 pengadilan tinggi Wakayama pun menetapkan Masyumi bersalah atas kasus penghilangan nyawa secara masal menggunakan arsenik. Dan dia pun dijatuhi hukuman mati. Dan keputusan ini diambil dengan berdasarkan pertimbangan bahwa memang betul gak ada bukti nih secara langsung yang menunjukkan bahwa Masyumi ini telah menaruh arsenik ke dalam kari. Tetapi hanya dia seoranglah yang mempunyai akses arsenik di antara warga sekitar. Dan hanya dialah yang mempunyai waktu yang cukup untuk menaruh arsenik tersebut ketika dia sedang sendirian waktu kari tersebut lagi dimasak. Dan setelah menerima keputusan ini jelas pihak Masyumi sempat mengajukan banding Wak beberapa kali atas hukumannya. Dan juga terus bersikeras bahwa dia ini tidak bersalah. Dan dalam mengajukan banding pengacaranya Masyumi ini terus bersikuku bahwa tidak ada bukti kuat yang dapat menjerat si Masyumi dalam kasus penghilangan nyawa ini. Gak ada saksi yang melihat bahwa si Masyumi telah menaruh atau menyentuh kari. Dan saksi jelas berkata bahwa dia hanya melihat Masyumi di dekat pot kari. Dan juga karena motif dalam kasus ini dianggap hanya berdasarkan spekulasi gitu loh. Karena tidak ada bukti nyata memang yang menyatakan bahwa si Masyumi ini menyimpan dendam kepada para tetangga. Cuma spekulasi dari tetangga-tetangga ini aja menurut pihaknya si Masyumi. Sehingga dari situ mereka menganggap hukuman mati dianggap terlalu berlebihan gitu Wak. Dan setelah 11 tahun masa persidangan ya Wak akhirnya mahkamah agung Jepang pun menutup segala upaya pengajuan banding. Dan mengesahkan keputusan hukum atas Masyumi yaitu dijatuhi hukuman mati. Ditolak semua bandingnya. Jadi mati si Masyumi. Dan sampai sekarang Masyumi berada di penjara menunggu jadwal eksekusi oleh pengadilan Wak. Belum digantung dia sebenarnya. Oke Wak jadi itu tadi kisah menyeramkan yang terjadi di kota Sanobe yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Masyumi Hayashi. Gimana menurut kalian? Betulkah dia pelakunya? Kalau menurut aku pribadi Wak ya walaupun memang sebenarnya bukti yang diberitakan itu memang gampang dipatahkan. Tapi memang sangat memungkinkan sih bahwa Masyumi ini yang telah melakukan kejahatan tersebut. Karena kan gak ada pemberitaan tambahan bahwa warga lain di Sanobe yang juga memiliki arsenik di rumahnya kan. Cuma dia aja. Bisa aja memang dia itu dendam ke tetangga-tetangganya. Karena memang dia sudah merasa dihakimi terlebih dahulu. Ya gak sih? Tapi entahlah ya. Menurut aku sih gitu. Karena cuma dia satu-satunya orang memiliki akses arsenik. Tapi bagaimana menurut kalian kan? Tulis aja lah Wak di bawah biar aku baca. Tapi dari sini pula kita bisa belajar ya Wak ya. Biar jadi tetangga tuh gak usah julid kali. Jangan suka asal ngomong C. Jangan suka asal ngomong. Oh si A tuh kayak gini loh. Si B tuh kerjanya kayak gini loh Wak. Kayak gitu ya. Apalagi kalau kita belum kenal sama orang udah sotoy duluan gitu. Karena yang pasti bisa aja opini yang kita buat itu dasarnya malah bisa menyakiti hati orang lain. Bukan? Jaga-jaga aja mulut Wak ya. Gak usah bergunjing lama tetangga-tetangga itu. Mending nonton Youtube aku aja. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Bye. Udah pengen gantuk. Oh.